Untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus pelecehan seksual yang dilakukan di lingkungan kampus UIN, Alauddin Makassar, kami sudah bergabung bersama dengan koresponden MGN, Faisal Wahab. Faisal, apakah pihak kampus ini sudah memberikan terketerangan terkait dengan kasus pelecehan yang terjadi? Ya, sekian dapat kami informasikan dari kota Makassar bahwasannya dalam menindaklanjuti dugaan asusila yang dilakukan oleh oknum pekerja lepas di Fakultas Hukum dan Syariah berinisial SS di Universitas Alauddin Makassar. Sejauh ini, di kampus UIN, Alauddin Makassar mengeluarkan rilis tertulis bahwasannya rilis itu ditandatangani oleh dekan Fakultas Hukum dan Hukum Muhammad Bakri dan lewat tertulis yang tersebar ke berbagai media, salah satunya diterima oleh Metro TV, dapat kami informasikan bahwa pihak kampus UIN, Alauddin Makassar secara tegas mengatakan terduga pelaku asusila inisial SS ini untuk tenaga pendidikan di kampus UIN, Alauddin Makassar, melainkan hanya pekerja lepas atau freelance yang dilibatkan oleh pihak Fakultas untuk menunjang kegiatan-kegiatan kampus. Salah satunya membuat rilis demi menunjang publikasi kegiatan kampus UIN, Alauddin Makassar. Pengangkatan SS ini sebagai tenaga harian lepas di kampus UIN, Alauddin Makassar, diketahui dilakukan lewat surat SK atau surat keputusan kepanitiaan yang bersifat ad hoc. Dan oleh pihak kampus, dalam mencabut surat keputusan atau SK pengangkatan tersebut, lantaran SK inisial SS ini dinilai bersifat sementara. Diketahui pencabutan inisial SS ini sebagai pekerja lepas di kampus UIN, Alauddin Makassar, setelah sebelumnya pihak kampus melakukan pemanggilan terhadap inisial SS untuk dilakukan klarifikasi setelah adanya informasi dugaan asusila yang terjadi di lantuan kampus UIN, Alauddin Makassar, dengan korbannya adalah belasan mahasiswa yang umumnya modusnya yaitu saat para korbannya ini hendak melakukan konsultasi untuk bimbingan skripsi. Mengingkapi hal ini sendiri bahwasannya saat digonfirmasi melalui pihak kepolisian Kapolres Goa di Kabupaten Goa Sulawesi Selatan, bahwasannya hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan satupun dari salah satu terduga korban atas asusila yang diduga dilakukan oleh oknum berinsial SS ini. Jadi sejauh ini polisi belum bisa melakukan respon hukum terhadap terduga pelaku mengingat sifatnya masih sebatas menunggu laporan dari para korbannya. Seperti itu, saya kira. Baik, terima kasih Faisal Wahab atas laporan Anda.